Intro Dalam World Hijab Day yang diperingati setiap 1 Februari, Lembaga Kemanusiaan Dombed Dwa Fah, bekerjasama dengan Rijma, Ramaja Islam Jut Mutia, membagikan 7.000 hijab ke berbagai kawasan di Jakarta. Acara ini juga didukung oleh hijab NK, Wardah, dan Hilo Solehat. Hari ini Rijma akan berpartisipasi dalam acara World Hijab Day dengan kita semua mengumpulkan kerudung untuk kita bagikan ke yang berhak menerimanya. Dalam World Hijab Day ini, tujuannya cuma satu, yaitu untuk meningkatkan kepada masyarakat muslim, khususnya wanita, untuk betapa pentingnya mengenakan hijab. Dalam World Hijab Day ini, kita juga bekerjasama oleh beberapa pihak. Ya, di sini Rijma bekerjasama dengan hijab NK, Wardah, Hilo Solehat, dan Dombed Dwa Fah. Dan Alhamdulillah banget kerudung yang kita terima tuh banyak banget, dan kayak limit kuota gitu ya. Sampai ada sekitar 7.000 kerudung. Terima kasih teman-teman yang udah ngembangin kerudungnya buat orang-orang yang lebih membutuhkan. Mudah-mudahan bermanfaat banget ya. Iya, mudah-mudahan menjadi berkah ya. Dan terima kasih juga buat para sponsor yang ikut mendukung kegiatan ini, seperti Wardah, Hijab NK, Hilo Solehat, terus Dombed Dwa Fah, dan Rijma pastinya. Hijab yang dibagikan merupakan donasi yang terkumpul dari masyarakat. Melalui sosial media seperti Twitter, Facebook, dan Instagram, sejak tanggal 26 hingga 31 Januari, donasi hijab dikumpulkan ke Dombed Dwa Fah dan Masjid Cuthutia. Aksi ini merupakan bentuk kepedulian terhadap saudari-saudari muslimah yang membutuhkan, juga menyebarkan kesadaran berhijab. Pantiasuan Putra Nusa Tanah Abang Jakarta Pusat, menjadi salah satu penyaluran donasi hijab. Mudah-mudahan dengan semangat berhijab ini, ke depannya anak-anak lebih memahami arti berpakaian secara muslimah dengan baik. Jadi, harapannya ke depannya ya, mudah-mudahan dengan berhijab, anak-anak lebih mengerti makna dari hijab itu sendiri. Bukan hanya sekedar menjalankan kewajiban. Tidak hanya di Jakarta, hijab juga akan dibagikan ke kawasan Jabodetabek. Terima kasih.